Balas dendam misteri yang tak dianggap sebuah novel karya dari Autorkis. Babs ratus, manusia ini lucu. Persembahan audio tune dengan pengisi suara sen-sen. Selamat mendengarkan. Luna tunggu. Vero buru-buru turun dari mobilnya mengejar Aluna yang lebih dulu masuk ke dalam rumah. Aluna tidak memedulikan panggilan Vero. Wanita itu berlari menuju kamarnya, hingga tanpa sadar. Kakinya menginjak baju gamisnya sendiri, membuat Aluna hampir terjatuh. Namun Vero terlebih dahulu menangkap pinggang wanita itu. Astaghfirullah, Luna! Kenapa main asal lari sih? Macam didramain dia aja. Ingat, di dalam perut kamu itu ada salon bayimu. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku tenggelamkan kau di rawa-rawa biar dimakan buaya. Sentak Vero dengan suara yang cukup tinggi, membuat Aluna yang tadinya menahan tangis langsung pecah tangisnya. Bentak aja aku terus. Marahin aku sepuas kamu. Kalau perlu pukul aku juga. Teriak Aluna memukul dada bidang Vero, membuat pria itu merasa bersalah. Iya, maaf. Aku gak bermaksud buat bentak kamu. Tapi kamu sendiri yang minta dibentak. Aku khawatir kalau sampai tadi aku gak dapat nolongin kamu. Sudah pasti kamu dan salon bayimu tadi kenapa-napa. Jelas Vero menarik wanita itu ke dalam dekatannya. Dia tahu, Aluna menangis bukan karena dibentak olehnya. Melainkan karena bertemu dengan Andreas. Selama ini Vero sering berkata pedas dan Aluna tak pernah menangis. Hanya kesal dan marah saja. Kenapa dia mencari aku, Vero? Kenapa dia terlihat seperti merindukanku? Padahal malam itu dia sangat kejam padaku. Dia menuduhku. Menamparku. Bahkan mengusirku tanpa belas kasih. Padahal dulu dia sendiri yang berjanji. Akan memperlakukan aku sebagai ratunya. Tapi nyatanya, Aku tak lebih dari alas kakinya yang bisa ya injak-injak. Aluna terisak dalam pelukan Vero. Hatinya benar-benar sakit ketika melihat Andreas yang tampak merindukannya. Bahkan mantan suaminya itu terlihat sangat kurus. Dan penampilannya juga tidak terurus. Kenapa Andreas terlihat sangat menyedihkan? Bukankah seharusnya dia bahagia karena telah bebas dari Aluna? Vero tak bisa berkata sepatah-katapun. Dia ingin memberikan Aluna waktu untuk meluapkan perasaannya sendiri. Sebab untuk pertama kalinya, Aluna menceritakan kisah peliknya bersama Andreas dulu. Selama ini Vero hanya tahu perceraian Aluna dan Andreas seperti perceraian biasa. Aku benci perasaan ini, Vero. Saat melihatnya tadi, Aku ingin berlari memeluknya. Padahal dia sudah berulang kali mengecewakanku. Tapi kenapa perasaan ini masih ada? Karena hati itu bukan milik kita, Luna. Dia hanya ada di tubuh kita. Tapi yang mengendalikan kepada siapa hati kita berlabuh itu bukan diri kita sendiri. Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Cinta dan rindu adalah dua hal yang terbisa manusia kendalikan. Aluna mendongak. Manita cantik itu menatap Vero dengan matanya yang sudah berair. Tapi aku benci perasaan ini, Vero. Aku ingin melupakannya. Tetapi semakin aku mencoba untuk melupakan Andreas. Semua kenangan indah bersama dia. Hadir kembali dalam pikiranku. Ujar Aluna dengan suara yang tersendat karena menangis. Berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Andreas? Tanya Vero seraya menuntun Aluna duduk di sofa. Wanita cantik itu masih tak mau jauh dari Vero. Dia masih memeluk pinggang Vero erat. Karena saat ini Aluna benar-benar butuh sandaran. Hampir lima tahun. Termasuk setelah menikah. Balas Aluna dengan suara parau. Berapa kali dia menyakiti atau mengecewakanmu? Tanya Vero lagi membuat Aluna terdiam sejenis. Wanita cantik itu mencoba mengingat kembali. Berapa kali Andreas menyakiti dan mengecewakannya? Satu kali. Saat dia mengkhianatiku karena sudah meniduri kinara adik diriku. Dan setelah kami menikah. Dia sering mengabaikanku. Selebihnya tidak ada. Jelas Aluna membuat Vero tersenyum simpul. Pria tampan itu menghapus sisa-sisa air mata yang berada di pipi Aluna dengan lembut. Kita manusia terkadang lucu. Seringkali mengingat satu kejahatan manusia lain. Dan melupakan seribu kebaikannya. Kamu sudah bertahun-tahun menjalin hubungan dengannya. Dan baru satu kali dia mengkhianatimu. Ditambah setelah menikah. Dia berisikap acu padamu. Itu sudah membuat kamu membencinya. Bukankah masa-masa indah kalian lebih banyak daripada masa menyedihkan? Lalu kenapa kamu bersikap seolah-olah lebih banyak masa menyedihkan daripada masa-masa indah? Ingatlah Luna, jangan mau jadi manusia bodoh yang memutuskan hubungan dengan manusia lain hanya karena satu persoalan. Tegas Vero membuat Aluna bungkam. Benar, kata Vero. Jangan sampai karena satu persoalan kita memutuskan tali hubungan dengan saudara kita. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.